Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini mengenai siswa kelas 4 sekolah dasar yang dihukum menjilat WC kamar mandi sekolah hanya karena tidak membawa tanah kompos sebagai tugas keterampilan sekolah. Kita akan bergabung bersama dengan kontributor AINews, Wahyu Rustadi. Wahyu, apa sanksi yang diberikan kepada guru yang menghukum muridnya menjilat WC? Ya, Abraham, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Terdang Berdagai melalui kadisnya Bapak Johnny Walker Manik telah mengeluarkan surat keputusan untuk memutasi oknum guru yang telah melakukan hukuman yang diluar batas kewajaran tersebut. Apakah guru tersebut masih mengajar? Ya, dapat kami pada hari ini bahwa oknum guru tersebut sudah tidak ada lagi di kawasan ini. Bagaimana kondisi siswa yang terkena, yang sempat menjalani hukuman yang tidak wajar dan tidak manusiawi tersebut? Ya, dari pantauan kami aktivitas belajar siswa yang mengalami hukuman tersebut soalnya hari ini berlangsung-langsung dan seperti biasa. Apakah metode hukuman ini hanya diberikan kepada seorang siswa ini saja atau pernah diberikan kepada murid-murid lainnya? Sebenarnya kurang-kurangnya seperti seperti ini dia ada dua orang murid yang tidak menguas tugas oleh pengguna dirikan pilihan karena menguas nasi guseng atau menjilat wisi kamar mandi. Nah, siswa yang pertama itu menerima hukuman berupa membawa nasi goreng sedangkan siswa yang berinisial MPP melakukan pilihan kedua berupa menjilat kloset kamar mandi di sekolah. Jadi pilihan itu diberikan oleh guru yang membelikan hukuman itu ya? Ya, dari wawancara kami dengan pihak dinas bahwa diketahui bahwa pilihan itu diberikan oleh guru dan pilihan-pilihan mereka ini diberikan dinasih suhat dan diberikan oleh sekolah apakah pihak sekolah atau kepala sekolah atau pengawas mengetahui barangkali menyaksikan hukuman itu dijalani oleh anak itu? Ya, dari keterangan sekolah memang mereka mengetahui secara langsung karena waktu itu sedang proses belajar mengajar di kelas 4 jadi guru-guru lain atau kepala sekolah tidak mengetahui hukuman tersebut Baik terima kasih atas laporan Anda kita berharap bahwa peristiwa seperti ini tidak akan terulang kembali selamat mengetahui terima kasih telah mengetahui